Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari, Firman Kehidupan bagi kita pada hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 23 Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal demikian firman Tuhan Bapak Ibu, Saudara Saudari, Firman Tuhan adalah benih inilah yang dinyatakan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini Firman Tuhan adalah benih, kekuatan yang terkandung di dalam firman Tuhan memiliki kekuatan yang dapat membuat kita kuat di dalam menjalani kehidupan kita Segala sesuatu yang Tuhan perbuat bagi kita diawali dari benih firman Tuhan yang telah ditanam, yang telah diberikan ke dalam hati kita Ada kuasa, ada kekuatan, ada penghiburan di balik benih firman Tuhan yang ditaburkan Pertanyaannya, apakah hati kita atau tanah yang digambarkan sebagai hati kita siap untuk menerima benih firman Tuhan tersebut? Sekali lagi, apakah hati kita atau tanah yang digambarkan sebagai hati kita siap untuk menerima benih firman Tuhan tersebut? Banyak orang mempunyai kerinduan yang besar untuk diselamatkan hidupnya, ditolong hidupnya Tetapi mereka tidak memiliki sambutan ataupun respon yang benar terhadap firman Tuhan Seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita ketika mendengar firman Tuhan, kita pun menghiraukan ataupun menganggap itu hal yang biasa saja Sebagai contoh, biasa kita mendengarkan firman Tuhan mungkin sambil bermain handphone Atau ngobrol dengan teman, ataupun dalam keadaan yang mengantuk Dengan sikap hati yang tidak benar, dengan sikap yang tidak sungguh-sungguh Ibarat tanah yang keras dan penuh dengan semak duri Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, benih firman yang ditanam tidak berdampak apa-apa Hasilnya banyak daripada kita yang tidak sungguh-sungguh dalam bersyukur, dalam beribadah kepada Tuhan Sehingga ketika ada pencobaan, ketika ada penderitaan, ataupun buka cita yang kita hadapi Kita seringkali lupa dan ragu akan kuasa Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita Bapak ibu saudara saudari, ketika kita membaca firman Tuhan dan merendungannya setiap hari Kita bukan hanya sekedar membaca saja Melainkan harus ada penghayatan di dalamnya Setiap orang seperti sedang menanam benih-benih Benih keselamatan, benih kasih, benih penghiburan, benih kekuatan dan sukacita Yang menjadi kekuatan, yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita Semua itu kita tanam, kita siapkan agar kita dapat berbuah, berlipat kali ganda Jika kita saat ini mulai menaburnya di hati yang terbuka, di hati yang mau menyambutnya Artinya kita mau bersungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan menghayatinya di dalam keseharian kita Kita semua belajar untuk menyimpannya, mengingatnya dan itulah yang menjadi kekuatan kita Untuk tetap kuat dan teguh di dalam kesetiaan untuk berbuat baik Semua benih itu siap untuk menjadi berkat dalam segala segi kehidupan kita Ketika kita sungguh-sungguh untuk menyambut dan mendengar firman Tuhan Terkadang ada beberapa di antara kita yang menganggap bahwa Alkitab atau firman Tuhan Sebagai kata-kata yang hanya memotivasi atau sebagai kitab yang biasa saja Alkitab digambarkan sebagai sesuatu buku yang hanya dipaca demikian tanpa ada makna di dalamnya Namun Bapak Ibu Saudara Saudari, Alkitab bukanlah buku biasa saja Ini adalah sebuah benih rohani yang memiliki kekuatan Yang mengandung kuasa luar biasa, yang dapat memberikan kekuatan Yang dapat menghasilkan panen, memberikan penghiburan kepada kita seumur hidup kita Di dalam sepanjang perjalanan kita Karena itu marilah setiap orang mulai bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan Dengan benar dan menghayatinya dalam sikap kehidupan yang baik dan benar Di dalam setiap sikap kehidupan kita Mulailah mendengar, mulailah bersungguh-sungguh, mulailah menanam Dan bersiaplah untuk selalu setia di dalam kasih setia Tuhan Bersiaplah untuk dikuatkan, dihibur oleh sukacita dari Allah Bersiaplah untuk memetik buah yang baik, buah yang enak Di dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan Untuk mendapatkan firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama memperhatikan Yang kedua mengarahkan Dan yang ketiga mengingat Sehingga telinga dan mata seluruh anggota tubuh kita Tertuju dikuatkan untuk melakukan firman Tuhan Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid Yang tertulis dalam Yesaya 50 ayat 4b Karena iman timbul dari pendengaran akan firmannya Benih firman Tuhan yang tertanam di tanah hati yang subur Akan menghasilkan ragam kebaikan Yaitu kekuatan, pemulihan, kasih, penghiburan, dan sukacita Karena itu teruslah mendengar Teruslah menabur benih yang baik Agar kita menanti, dikuatkan untuk setia menuai Kekuatan dari Tuhan Allah yang maha setia Yang maha baik di dalam kehidupan kita Kiranya setiap jemaat Mengingat bahwa ia adalah orang-orang yang telah diberikan keselamatan oleh Allah Maka itu terlihat dari setiap perbuatan dan cara hidupnya Amin, kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang telah engkau berikan kepada kami Kami mendengarkan firmanmu bahwa engkau lah benih yang baik itu Sehingga melalui benih itu Kami percaya bahwa kami pun akan diselamatkan Bahwa kami pun berada di dalam kekekalan Kiranya melalui benih yang tersimpan di dalam hati kami Ini menjadi kekuatan penghiburan bagi kami Di saat kami menjalani hari-hari kami Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan rasa syukur Yang selalu kami terima di sepanjang kehidupan kami Hanya melalui nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak dan persyukur Tuhan Roh Kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Terima kasih atas dukunganmu Tuhan Yesus Kristus 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah